Intro Halo guys Ketemu lagi sama gue Michael dan Fretty Di channel kita Mike & T Nah sekarang kita lagi ada di Tribeca Central Park Jakarta Oke guys, sekarang kita jalan cari makan dulu Nanti kalau udah tempat-tempat makannya Gue kasih tau lagi Oke, yuk Nah guys, hari ini gue ada tempat makannya Hari ini mungkin kita mau makan di apa? 6 degree Oke, ini tempatnya Intro Nah sekarang ini menu-menunya Sudah koktel Nah ini menu makanannya Kita udah pesen menu-menunya Rasta Carbonara Terus Nah, gue cinta juga Sama apa ya? Sumpah gue juga, gue pesen apa tadi? Kita lagi pesen Terus, santafip, pisang Terus, kita juga pesen kopinya juga Nah, tempat menurut gue cukup kosi ya Enak lah buat santai-santai Nah, guys Gue hari ini lagi Sekarang lagi ada di kitchen-nya Nah, ini proses-proses pembuatannya Di sini Bahan-bahannya Fresh Nah, ini cefnya nih yang masak nih Yang masak pesenan kita ya Biasa rame-nya jam berapa, Mas? Di sini Rame-nya jam berapa di sini? Kalau sini Malam ya Malam ya Dari jauh, nggak rame Menu favoritnya apa sih di sini? Menu favorit di sini apa? Egg Benedict Nah, mungkin Kalian yang pengen coba Bisa coba Egg Benedict-nya Katanya di sini paling recommended Nah Nah Nah, proses pembuatannya juga Apa namanya Bersih ya Bisa dilihat dari kitchen-nya Nah, ini untuk dough-nya Untuk Karena gue pesen pizza Dih, dough-nya buat pizza nih kayaknya Nah, kita lihat Cara pembuatannya Nah, sekian review gue di dapur Sebentar Begitu udah mateng Nanti kita review Kita coba makanannya ya Oke Sip Ini es cappuccino-nya Pesenan Pesenan idri gue sih Gue punya cafe latte Nah, kalau di sini Kita pesen ini Bulanya terpisah Nah, gulanya dikasih Terpisah sendiri Jadi kita bisa Atur sendiri Tingkat manisnya Mau seberapa Dikasih dua tempat kecil Gini ya Lucu juga ya tempatnya Gimana? Nah, kayaknya seger nih kelihatannya Nah Sekarang ada busa-busanya ya Nes cafe latte-nya Nah, aku juga terlalu suka manis Jadi menurut gue Kopi tuh rasanya paling bagus Kalau memang Dia rasa kopinya lebih kuat Jadi kalau Kita akan tambahkan bunga terlalu manis Hasilnya cuma manis aja, enggak ada rasa kopinya Kalau gue lebih suka yang agak kuat rasa kopinya Nah, dipas tuh, weh Nah, di pesanan pertama kita udah keluar Pasta Carbonara Dari looksnya sangat menggiurkan sekali ya Dilihat pastanya tuh Lihat, wow, tekstur pastanya mantap Lihat Bau dari cheese-nya pun juga sangat kuat Rasanya sih, kelihatannya enak nih Nah, sekarang kita aduk dulu nih Kelihatan, udah kelihatan creamy banget kan? Nah Gimana? Pastanya? Pastanya? Ya, pastanya itu agak matang ...tapi ini masih terasa penyakit Wah, asik nih kayaknya ya Terus krimnya gimana? Krimnya agak... ini nggak? Nggak bikin enak ya? Nggak cocok ya kayaknya? Ya Ditambah kita minumnya kopi, wah pas nih kayaknya Akhirnya pesanan gue datang juga Mantap nih Bisa tapi pintar Nah, kita lihat nih keju mozzarella-nya Lihat Wow Mantap Nah, di pizza ini Selain keju mozzarella-nya Kita lihat ya ada... Dia pakai cheddar juga Nah, terus ada... Apanya itu? Kayaknya pakai paprika hijau Pakai olive Ini... Olive dan paprika hijaunya Dan di... Dagingnya... Dagingnya... Nah, dagingnya... Dari ada yang chicken Ada juga... Ada beefnya juga ya Nah... Nah, terus untuk dough-nya sendiri Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis Dan gue pikir nih... Idealah ya... Gue paling suka pizza yang kayak gini nih Nah... Ini pizza-nya... Sekarang kita coba ratanya Tidak terlalu tebal 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 Jadi tidak awar Dan rasa sausnya juga... Sausnya juga... Agak pedas-pedas Oke, ada dry chili-nya gitu Ada dry chili ya gitu Oh, iya... Ada dry chili-nya Sama ada... Pepper ya Kayaknya ada lada ya Iya Ada lada juga Bawang bonpai Sama daun oregano-nya Papi... Pepper... Nama apa? Pepper pepper Oh, red bell pepper Oh, ada red bell pepper Tidak cuma paprika hijau doang Ternyata ada... Paprika meranya juga... Ini tomato sauce-nya juga banyak Iya... Rasa tomato sauce-nya juga ada... Iya, rasa tomato sauce-nya juga ada... Overall... Rasanya sih enak ya... Kenapa ini aku gak pernah ini juga... Rasa... Kepinggirannya juga jadi tidak terlalu tebal Sama juga dia tidak serat Saya berarti bilang tidak serat Dan rasanya tenang Kita coba sausnya Ini dapat sausnya Sausnya terlalu tebal Kepinggirannya juga Kepinggirannya juga Saosnya ya mirip sambal sambil bocolan tapi lebih pedas ya Rasanya lebih pedas Nah cocok banget sih sebenernya ini Buat lo yang suka pedas ya cocok Ini enak Rasa bukan kemarin seperti itu Tapi ada rasanya Dan kalo penilaian gue Kalo gue kasih nilai dari 1-10 Gue kasih nilai 9 14 14 Yang paling gue suka apa? Saos karbonaranya tadi itu Wow, gue menurut gue itu paling top Saos karbonaranya Dan pizza-nya Serta sampai ke topi-nya Nah Gue suka semua sih Cocok buat gue Oke Sekarang kita mau habisin dulu makanan kita ya Oke deh mungkin sekian dulu Review makan gue di 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 60 Nah Thank you for watching Dan jangan lupa Kasih like kalo kalian suka Subscribe Dan juga share ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya ya Oke Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!